Halo guys, David disini, dan OPPO baru saja ngeluncurin varian F1S edisi terbatas, yang diberi nama Raisa Phone. Saya juga diundang ke acaranya dan ngerasain suasana yang lebih meriah dari launching-launching biasa, karena acara ini dihadiri dan dimeriakan langsung oleh brand ambasador HP ini, Raisa. Kira-kira begini suasananya. Misalnya, jumlah toko yang jual OPPO akan mencapai 20 ribu, kapasitas produksi di pabrik berbulan akan jadi 1,2 sampai 1,5 juta. Kami akan membangun 120 titik service center di Indonesia, dan jumlah karyawan OPPO juga akan mencapai 20 ribu orang. Aku sama OPPO punya kesamaan, yaitu kita suka mengeluarkan ide-ide gila dan mengeksekusinya gitu. Jadi aku... Waktu pertama kali denger di sosmed kalau OPPO bakal keluarin varian F1S warna hitam, saya jadi semangat banget karena yakin feelnya bakal kerasa beda jauh sama warna pink atau gold yang tersedia selama ini. Dan bener aja, warna hitam yang dikasih nama Classic Black ini kerasa mantep banget karena gak keliatan nanggung, sampai saya agak kerepotan buat syuting dengan latar belakang hitam karena warnanya bakal saling nyampur dengan warna HP. Tapi hal itu juga ngebuktiin kalau warna hitam di Raisa Phone bener-bener pekat dan saya suka banget sama warna kayak gini. Apalagi warna hitam di sini dikombinasin sama bahan full metal yang membalut seluruh bodinya, sehingga kesan kokoh dan premium pun semakin kerasa. Nah, alasan HP ini dikasih nama Raisa Phone adalah adanya tanda tangan Raisa di bagian belakangnya yang diukir dengan teknologi laser. Di bagian bawah tanda tangan itu juga terpampang nama edisi dari HP ini, Raisa Phone. Secara spesifikasi, OPPO Raisa Phone sama sekali gak punya perbedaan dengan F1S yang sudah kita kenal selama ini, karena keduanya memang cuma beda di bagian warna dan sisi presisnya aja. Di Raisa Phone, kita bisa menemukan fitur-fitur yang ada di F1S, seperti sensor CD-Jaring-nya yang kenceng, ColorOS-nya yang bersih, dan tentu saja kamera depan beresolusi 16MP-nya. Kalau mau melihat ulasan yang lebih lengkap soal F1S, silakan mampir ke video review yang sudah pernah saya buat. Karena faktor spek yang sama persis itu juga, Raisa Phone dipatok dengan harga yang sama dengan harga pasaran F1S, yaitu 3,5 juta. Buat ngejaga sisi eksklusifnya, HP ini bakal dijual secara terbatas dengan kuota 6.000 unit. HP ini sudah bisa di-preorder sampai tanggal 14 Desember di beberapa e-commerce store. OPPO juga ngasih tawaran cashback 200 ribu, kalau orderannya diambil langsung di toko. Buat saya sendiri, saya gak masalah kalau HP yang ada tanda tangannya dijual terbatas. Kalau dijual gak terbatas, justru nilai tanda tangannya malah berkurang. Tapi, saya cuma ngarep kalau warna hitam yang masih jarang banget ditemui di HP lain ini bakal dipertahankan oleh OPPO. Gak perlu ada tanda tangan juga gak masalah. Demikian hands-on gadgetin untuk OPPO Raisa Phone. Like jika anda suka dengan video ini, dislike jika tidak suka, dan jangan lupa kasih tau pendapat anda soal HP ini. Apakah anda suka atau sudah puas dengan pilihan warna gold dan pink yang sudah ada di pasaran? Langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo!